Halo Gamers, kembali lagi bersama gue, Steli, dari PSAgain Shop. Di video kita kali ini, kita mau bahas satu controller yang all-in-one. Kenapa bisa dibilang all-in-one? Bisa untuk Switch, bisa untuk Windows, bisa untuk Mac OS, bisa untuk Android juga. Beuh, semua diribas sama controller ini. Nah, controller ini tuh namanya, nih, X-Bito Pro Duo. Beuh, ini mantep banget ya controller ini, bisa dilihat ya. Di sini ada analognya, ini bisa getar juga loh. Uh, mantep sekali. Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu fitur-fiturnya, dan juga ini bagian body-nya ya. Kita juga mau bahas karena ini akan ada yang baru nih. Trigger ya, atau back button-nya. Oke, nah tapi sebelum itu Gamers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Lanjut. Ini ya Gamers ya, X-Bito Pro Duo ini desainnya tuh mirip controller klasik ya. Memang waktu Pro-nya, sebelum ada gagang ini ya, sebelum ada grip-nya, itu bentuknya memang seperti controller klasik, mengingatkan pada Super Nintendo. Begitu ya, sekarang ditambahkan dengan analog, jadi ada analog, dulu tuh memang tidak ada analog, hanya di pad dan tombol biasa ini aja, start dan selok ya. Malahin nggak ada R2 atau L2, sekarang yang Pro Duo ini udah paling lengkapnya deh. Udah paling lengkap all-in-one semua, udah ada tombol R2, L2, getarnya juga ada, dan ada analog. Mantap, apa sih yang membedakan X-Bito Pro 2 sama yang sebelumnya, seperti Pro Plus ataupun Pro. Bedanya tuh ya, di bagian sini nih. Ada back button-nya. Back button ini tuh bisa kamu assign ke tombol apapun, yang mau A, B, L2, ataupun R2 untuk memudahkan gaming experience kamu nih. Nah, untuk meng-assign tombol back button ini, kamu bisa menggunakan software yang disediakan oleh X-Bito, bisa kamu install di Windows ataupun di Android. Nanti kita kasih lihat ke arahnya juga ya. Nah, memang sekarang gue mau connect controller X-Bito ini ke dalam Nintendo Switch. Jadi, jangan lupa sebelumnya, Switch kalian tuh harus ada di tombol S ini nih ya. Jadi, dia di paling kiri, kalau sudah, tinggal tekan tombol Start sampai berkedip seperti ini. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah pernah pairing controller ini dengan Nintendo Switch kalian, maka akan langsung tri-detect. Tapi kalau belum, kalian bisa langsung ke bagian controller, di bagian Charge Grip Order, tekan tombol pairing ini. Jadi, sambil start, setelah sudah nyala, tekan tombol pairing-nya. Nah, langsung ter-connect. Sama seperti connect controller switch lainnya ya, seperti Joy-Con ataupun Pro-Con. Mudah sekali. Oke, sekarang gue mau cobain main pakai X-Bito ini ya. Sekarang gue mau coba connect ke PC. Tapi karena PC gue belum ada model Bluetooth-nya, kita coba pakai kabel ya. Tapi jangan lupa sebelum itu, ubah lagi dari S ke X ya. Jadi, X input ini untuk PC. Paling kanan dia. Oke, setelah itu, tinggal coba kabel deh. Atau yang punya Bluetooth tinggal tekan pairing-nya ya, seperti biasa. Oke. Dia langsung tri-connect. Nah, Gamers, jadi itu ya. Telekonek ke PC juga gampang banget pakai controller ini. Bisa dengan langsung kabel, ataupun kalau ada PC kalian ada Bluetooth ya, atau laptop kalian ada Bluetooth, bisa langsung pakai Bluetooth-nya. Wah, jadi seru banget kalau main di PC pakai controller yang begini ya. Mantep. Nah, Gamers, tadi kan switch sudah. PC, sudah. Sekarang kita coba di Android nih. Langsung di HP ya. Jangan lupa pindahkan lagi switch-nya ke bagian A atau D. Nah, di sini nih. D. Jadi, sekarang kita... Seperti biasa, dia harus dinyalakan dulu. Ini sudah nyala. Harus di-pair. Di HP kalian, buka Bluetooth-nya. Menu Bluetooth. Tinggal dicari saja. Ini XB2 Pro 2. Tinggal pairing. Jadi deh. Wesss. Langsung getar dia saat pairing. Wuh, mantap. Langsung cobain game ya. Mau main game... Emang gue suka di HP itu suka game-game emulator gitu ya. Jadi, kita mau coba mainin game emulator dulu nih. Wah, bermain menggunakan XB2 ini. Grip-nya benar-benar kayak main di console ya. Mungkin... Nanti... Saat ini sih, gue nggak tahu list game apa aja yang mendukung... Controller ini ya. Mungkin nanti kalian bisa coba cari sendiri di Google gitu ya. Sampai gue juga akan mencoba cari-cari dan... Akan gue cobain satu-satu game-nya yang mana yang bisa gitu. Saat ini paling aman yang bisa itu ya pasti emulator. Misalkan kalian punya iPad gitu kan. Yang besar, kalian ingin main game seperti ini. Itu bisa banget pakai controller ini. Memang seperti yang gue jelaskan di awal. Kalau XB2 Pro Duo ini bisa di mapping ya. Button-buttonnya ini. Caranya tuh bisa di PC kalian dengan download software-nya. Ataupun di HP kalian bisa lho. Di Android ya. Nih, gue udah download software-nya. Itu kalian tinggal cari di Google Play aja. XB2 Ultimate Software. Seperti ini nih. Nah, kalian bisa lihat tuh. Ada button mapping-nya. Button mapping-nya nih kalian bisa atur tuh. Sedemikian rupa kalian inginnya seperti apa. Bagian mana yang bisa turbo. Nih, kalian bisa atur nih semua di sini. Tuh, ini bagian belakangnya. Ini bagian depan. Trigger-nya kalian ingin pakai untuk apa. Nih, kalian juga bisa atur di sini. Dan juga bisa beberapa profile ya. Ini profile 1, bisa profile 2, 3, ataupun 4. Nah, ini untuk yang di Android. Sekarang kita lihat untuk yang di PC. Nah, gamers. Ini nih penampakan aplikasi yang ada di Windows. Jadi, yang di Windows kalian bisa atur untuk Windows, untuk Switch, ataupun untuk Android. Kalau yang kayak tadi, itu untuk Android saja. Tapi kalau kalian pakai di PC, itu kalian bisa atur untuk 3. Ini nih. Oke. Nah, ini software-nya dapat dari mana sih? Gampang banget. Kalian tinggal perlu ke website XB2-nya. Ada di bagian support. Lalu tinggal download deh Ultimate Software-nya. Ada kok di situ? Langsung kelihatan. Nah, jangan lupa ya. Pas saat membeli ini pertama kali, controller ini. Itu jangan lupa di update. Update-nya juga tetap download di sini. Untuk updater-nya. Di bagian Pro 2. Gampang banget deh pokoknya. Semua itu juga tenang aja. Sudah dijelaskan di manual lho. Ini ada manualnya. Jadi, kalian hanya tinggal perlu mengikuti instruksinya saja. Oke? Mantap. Oke, Max. Gimana? Baguskan kontrolnya. Dengan harga segini sih. Dapat kontrol yang all-in-one yang bisa kamu pakai dimanapun. Wah, mantap sekali ini. Nah, untuk kontrol XB2 ini bisa kalian dapatkan di PSG GameStop ya. Mau di website ataupun di marketplace kesayangan kalian. Jadi, sampai ketemu di video-video unboxing dan review berikutnya. Bye, gamers! B-S-E, B-S-E GameShop B-S-E, B-S-E GameShop B-S-E, B-S-E GameShop Your gaming partner B-S-E, B-S-E GameShop